Saya Talita, hari ini kita akan membuat DIY lampu gantung atau bisa disebut pendant light yang terbuat dari ember bekas kayak gini contoh ember bekasnya ini dalamnya nanti jadinya kayak gini ini ember besarnya yang ini contoh ember kecilnya nanti tapi kita bakal bikin yang besar aja dan kita bakal bikin versi BTS nya jadi bakal ada ungu-ungu gitu guys jadi nanti finishingnya itu bakal dicet bukan bahan kayak gini jadi ini contohnya kan bahan tapi kalau kita bakal bikin yang dicet warna ungu karena versi-versi BTS gitu ini ini namanya fitting Jerman fungsinya buat jepit disini ini jadi bisa diputer-puter gitu nanti terus ini untuk ukuran bohlam biasa atau tipe E27 yuk kita lihat yuk proses cara apa ngerjaannya hari ini hari ini kita akan bikin lampu gantung ya lampu gantung atau pendant light dari ember ember bekas ini bekas bahan kue kotor masih kotor ini nanti akan saya bikin kayak gini ini ya nanti ini saya tempel di bodinya ya oke kita coba potong dulu ya ukurannya itu supaya nggak terlalu kelihatan ember ini kan tingginya 37 kita potong 25 aja ya Jadi gefähr yang ramah pinggir laporan code selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini nanti bisa di krok pakai pisau kalau saya nanti pakai amplas mesin pakai desain belt sander ya kemudian kita bolongin ini untuk nanti kita pakai fitting jerman fitting jerman itu kelebihannya ini ada ada ini ada penjepitnya penjepitnya ya ukurannya kita bisa ukur tiga sembilan secara empat lah ya itu saya cari ini yang dekat sama empat ini adanya 4,4 atau 134 inch yang sukuran sama ini ya ya kita ambil titik tengahnya оболь 5-6 inch sepuluh 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 oke sudah golong setelah ini ini saya mau cuci kemudian saya amplas saya amplas kalau teman-teman bisa amplas pakai amplas biasa agak kasar tujuannya untuk nanti saya cat sehingga ini harus kasar harus dibikin kasar supaya catnya atau epoxy lengket ya ini kita bersihin oke sekarang kita masuk ke dalam workshop saya karena tadi di depan ini sudah mulai grimis ya nah di workshop saya ini sudah mulai kelihatan beda dengan saya kasih lihat koleksi saya dulu yuk saya punya koleksi botol botol ini akan saya jadikan lampu jadi dia botol kemudian lampu terus ini ini yang sudah saya cat ini sudah saya cat sampai dipot jadi teman-teman kita ngamplas pakai ini ini karena kebetulan saya punya aja disc and belt sander tapi teman-teman bisa amplas pakai tangan aja bisa supaya dianya rata supaya dia rata dan kemarin juga teman saya ada yang apa namanya saran waktu saya ngamplas jangan di ujung dong karena gak kelihatan jadi saya balik ke sini ya oke ini dia sekarang pinggirnya ya selamat menikmati oke oke ini sudah biar rata tinggal sebelah dalamnya kita pakai pisau sedikit kita kayak rok pakai pisau sedikit ya ini namanya fitting german tipenya E27 E27 itu maksudnya bisa pakai lampu yang biasa kita pakai ada lagi E14 E14 kecil jadi kalau kita beli ini fitting german pasti ada ringnya kalau namanya fitting german gunanya ringnya ini nanti di jepit di sini ya nah terus gimana nanti cara pasangnya karena fitting german ini unik dia gak bisa dibuka dia pasti nyeklek nah nanti bukanya kita pencet dari sini ada caranya ada pentilnya di sini apa ya namanya pinnya nanti saya tunjukin ya kalau pas pasang ya baru dia bisa dibuka sekarang saya mulai pengecetan epoksi ya tadi udah saya cuci udah saya amplas supaya gak kasar supaya apa namanya epoksinya bisa ini ya pegang ini ya terima kasih Sekarang Sambil nunggu Cet-cetannya kering Yang tadi dicet Dan juga Grimis Jadi saya Nerusi di dalam Workshop ini ya Sekarang saya mau Motong ini Stiker ini Nanti buat ditempel Di lampu itu Untuk ini Stikernya teman-teman boleh Kotak ini Selera ya ini Ditempelin Atau dipotong Gitu Diikutin Kalau saya mau Dipotong Ya Yang kedua Saya mau tempelin juga Jadi seberangan ya Disini tempel Sana tempel Sebaliknya Logo BTS Ini tempelnya Jangan terbalik ya Dia kan begini posisinya Jadi ini yang atas Begini ya Kira-kira ya Kira-kira ya Kira-kira ya Kira-ked Sekarang kita kerjakan bagian terakhir yaitu menyambung ini ya Fitting Jerman Ini dibuka Kudung pentil ini sudah saya buka nih Ada satu pentil atau pin Kalau dibuka Itu dia mesti di ini Di sodok pakai obeng Obeng min Obeng min kecil Masukin sini Kemudian dari bawah Yang ininya Yang lebih besarnya di nempel ya Karena yang bagian bawahnya untuk kita muter Nah jadi Kita coba ya Pasang di atas pakai lampu ya Ya teman-teman Teman-teman Army Lampu pendant lightnya sudah jadi Hasilnya kayak gini Kayak gini Baik teman-teman Army dan teman-teman sahabat Jokowi Ceso Channel Segini dulu persembahan dari kita DIY Membuat lampu gantung atau pendant light Jangan lupa subscribe ya Like dan komen Dan tonton sampai habis Kalau gitu Saya Jokowi Ceso Saya Talita Mau Mau pamit undur diri Ntar kita bikinin lain lagi ya